Ya lillahi maafis sama wati wa maafil ar wa intu bedo maafi Jadi kalau kalian nampakkan yang di hati, Allah tahu. Yang di dalam pun Allah tahu. Wain tukfu maafisudurukum au tukduhu yuhasibukum bihillah. Dihisab oleh Allah dihitung. Jadi Pak Agus mau nyolong, masih di hati, itu sudah dapat dosa. Pak Agus lihat istri temennya kok cantik amat, mau direbut. Cuma di hati, tapi ngerebutnya cuma di. Kalau ngelaksanain, enggak berani kan. Yang sorok kaya gitu ya, pintar kaya gitu, sesuai gitu. Enggak berani, enggak dilaksanain. Apakah dosa? Kalau pakai ayat ini saja, maka. Dosa. Makanya ketika turun ayat ini, para sahabat ngadu. Ya Rasulullah, kalau yang kami laksanakan, ya sesuai lah. Dihisab, dihitung dosa. Tapi kalau baru yang ada di hati, gimana ya Nabi? Namanya kita kan manusia, hatinya itu kan macam-macam ya? Iya. Kayak emak-emak ini kalau kebaca hatinya, kadang ingin gebukin suaminya kan? Betul bu ya? Jengkel itu pengen ngulek suaminya kadang-kadang gitu. Saking jengkelnya. Pengennya ngulek. Kalau lagi jengkel sama suaminya itu ngulek itu tangannya kewenceng. Bayangin ngulek suaminya. Ya kalau itu dosa, gimana ya Nabi? Tata baginda Nabi kepada sahabat dari sahih muslim. Jangan kalian berkata seperti orang-orang sebelum kalian. Yaudi Nasrani. Samikna wa'asayna. Jangan. Tapi bilang nah. Kulu. Bilanglah kalian. Rabbana la tu'akhithna inna sinna au akhtakna. Rabbana wala tahmil apa tuhhamil? Tahmil alayna ishram kama hamaltahu alalladzina min qablina. Rabbana wala tuhhamilna ma'ala tauqatala Nabi. Wa'afu'anna waghfirlana warhamna anta maulana fangsurnal alal kaumil kafirin. Ucapan seperti itu. Akhirnya para sahabat. Yahweh pasrah sama Allah. Ngucapin doa tadi. Kemudian turunlah ayat itu. Doanya para sahabat diabadikan jadi ayat tadi. Rabbana wala tahmil alayna ishram kama hamaltahu alalladzina min qablina. Rabbana wala tuhhamilna ma'ala tauqatala Nabi. Nggak mungkin kita kuat. Baru berpikir buruk sudah dicatat sebagai dosa. Disisap. Nggak kuat. Rabbana wala tuhhamilna ma'ala tauqatala Nabi. Wa'afu'anna ampuni kami. Wa'afu' maafkan wa'afirlana. Mampuni kami. Warhamna kasihi kami. Entah maulana engkau lah junjungan kami. Dalam hadis saya muslim disebutkan Allah berfirman kodefaltu. Sudah aku lakukan. Jadi ayat yang tadi secara hukumnya mansuh. Mansuh dihabus. Kecuali memang amalan-amalan yang memang itu dihitungnya di hati. Contohnya kemunafikan, ketakaburan, rasa ucup, rasa paling baik. Itu memang penyakit adanya di hati. Kalau keinginan untuk bermaksiat, tapi maksiat disebut maksiat jika sudah dilaksanakan. Sebelum dilaksanakan dalam hadis Bukhari muslim dan lain-lain. Allah mengampuni kemaksiatan-kemaksiatan hatinya hamba umatku selama belum dilaksanakan. Ya, Pak siapa? Pak Bambang. Kadang jengkel sama tetangganya. Motor apa? Motor dangdutan berlebihan kau wonceng gitu. Di hatinya itu sudah bayangin, pengen bawa batah dilempar kacanya gitu kan. Pengen, tapi belum dicatat oleh Allah. Kapan dicatatnya? Kalau sudah ngelempar gitu maksudnya. Jadi Alhamdulillah ayat tadi hukumnya sudah dihabus. Gitu Pak ya? Allahumma'alaikumussalam. Satu lagi ya.